Pernah nggak sih kalian diancam akan ada 12 orang DC lapangan pinjol yang akan datang ke rumah kalian melalui sebuah surat yang terkesan resmi Namun ternyata surat itu sebenarnya akal-akalan dari DC pinjol belaka Tujuannya adalah teragar memang terlihat resmi dan agar kalian mulai mempertimbangkan dan memikirkan tentang bagaimana cara membayar hutang kalian Nah ini dialami oleh beberapa nasabah gagal bayar ya Dimana mereka mendapatkan foto ya berupa foto nih bukan dokumen asli Foto dari surat yang melambangkan bahwa perusahaan tertentu dari pihak ketiga jasa pihak ketiga Yang mana di dalamnya memberikan peringatan bahwa ini merupakan dari satgas Terus dari divisi atau dari komunitas DC lapangan yang ingin menagih yang akan datang ke rumah kalian Beserta ke 12 orang lainnya Ya ini sering banget banyak banget yang mendapatkan informasi seperti ini Ya sebenarnya ini sudah pada tau lah ya Saya yakin kalian semua yang menonton video ini pasti tau kalau ini memang akal-akalan DC pinjol aja Gak mungkin dan jarang banget memang sampai 12 orang yang datang ke rumah kalian Biasanya itu mentok 2 orang teman-teman ya Kadang paling seringnya cuma 1 Ya sedikit kemungkinan ada 3 orangan Jarang sampai yang sampai 5 gitu jarang banget Balik lagi juga sekarang kalian harus lihat dulu kalian galbe itu di pinjol mana Nah misal kalian galbe di Aku Laku jelas ada DC lapangannya datang Kalian galbe di Credivo itu ada juga DC lapangannya Nah kalau kalian galbe di kayak semacam pinjol Ada Kami Pinjol AC Cash Nah itu kan masih belum terbukti ada DC lapangan yang bakal datang ke rumah Nah kalau kalian diinformasikan seperti itu Ya ini agak aneh Padahal kan pinjolnya gak punya DC Tapi kenapa kok diinformasikan bakal ada DC yang datang Ya sekali lagi Terlepas dari apapun ancamannya itu DC pinjol itu akan datang Kalau memang mereka punya DC lapangan Kalau enggak ya itu cuma ancaman belaka aja Dan yang gak kalah pentingnya juga Mau datang berapa puluh orang pun ke rumah kalian Selama kalian ini minjamnya di pinjol legal Maka 100% 1000% kalian tetap bakal aman Solusi kalau kalian memang takut DCnya aneh-aneh Dan pikiran kalian itu sulit untuk tenang Sediakan aja HP Atau mungkin kalian minta temen kalian atau orang lain Untuk merekam kejadian saat kalian menemui DCnya Itu udah lebih dari cukup Ketika kalian membawa HP dan mau merekam DC bakal takut sendiri kok Apalagi saat ini DC mulai disorot Dan mulai diperhatikan sepak terjangnya Karena ada kemungkinan wacana DC lapangan bakal dihapuskan Jadi udah enggak ada lagi tuh Orang-orang yang berkunjung ke rumah untuk menagih hutang ke kalian Nah kalau melihat tentang ancamannya seperti itu Mengirim surat Lalu memberikan informasi tentang Bakal ada lebih dari 5 orang yang datang ke rumah kalian untuk menagih Jawabannya udah pasti itu bohong Udah pasti itu cuma gertakan dan ancaman saja Karena seperti yang kita ketahui Enggak pernah tuh DC bikin surat-surat aneh-aneh kayak gitu Untuk ke rumah kita Padahal mereka sudah tahu rumah kita Enggak perlu mereka ngomong-ngomong Logikanya kan simpel Kalau DC ngomong-ngomong mau ke rumah Orang yang punya rumah kan bakal pergi dulu Ya ada kemungkinan seperti itu Makanya banyak realitanya DC datang ke rumah itu tanpa konfirmasi Tanpa ngomong-ngomong terlebih dahulu Nah kalian harus paham Ketika banyak dapat WA ada DC dan lain sebagainya Teman-teman harus yakini bahwa itu belum tentu bener Dan gak usah takut meskipun bakal datang beneran suatu saat nanti Tetap fokus tetap konsisten pada apa yang kalian kerjakan saat ini Gak usah ragu Toh memang kalian masih belum ada uangnya Kumpulkan aja dulu uangnya Kalau memang sudah kumpul baru kalian bayarkan hutang kalian Nah itu gak apa-apa teman-teman Toh bunganya juga bakal mentok sih Mentok bener-bener di 100% Nah mungkin akan sebagian orang mikir juga Ya kalau mentok kan tetap mentok Meskipun mentok Tapi kan itu jadi gede hutangnya Terus gimana lagi Nah yang gak ada pilihan teman-teman ya Ketika kalian masalah seperti ini Ya mau gimana lagi Denda bakal tetap jalan Sampai nanti mentoknya di maksimal Tapi mungkin ada jalan keluar Kalau kalian mungkin sudah galbel lebih dari 6 bulan Yaitu ada keringanan-keringanan Penghapusan bunga Mungkin bayar pokoknya aja dan lain sebagainya Tapi ingat itu juga banyak dijadikan sebagai modus penipuan loh Oke Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga teman-teman semua bisa lancar Bisa sukses Bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol Dan buat teman-teman yang mempunyai tanggapan terkait masalah ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Kita mungkin nanti bisa diskusi bareng Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh